Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional Ini memiliki tantangan baru yang jauh berbeda dari ketika kali pertama dikonsepkan. Justru disitulah tugas kita semua untuk dapat bekerja lebih keras, bergotong royong, karena teman-teman semua adalah jangkar dan pilar dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, kata Gubernur Rido. Di hadapan peserta yang hadir, Gubernur Rido menyatakan Provinsi Lampung sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan salah satunya adalah handil dari pekerja sosial yang selama ini berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Menurut Gubernur Rido, pekerja sosial adalah insan yang kaya akan hati nurani dalam membantu dan melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Melalui peringatan HKSN dapat dijadikan momentum untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru dalam memelihara dan memperkaya bentuk kesetia kawanan sosial di daerah masing-masing. Dengan gotong royong dan semangat kebersamaan, tidak ada halangan yang tidak dapat kita atasi, ucapnya. Kegiatan ini dihadiri 985 relawan program keluarga harapan, 525 relawan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, 508 relawan tarunasiaga bencana, 40 relawan ikatan pekerja sosial masyarakat, dan berbagai komunitas serta relawan sosial. Gubernur Rido menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para relawan sosial, serta memberikan bantuan aliasi yang diberikan langsung oleh Gubernur Rido. Dari Bandar Lampung, Ihan Apriyadi melaporkan.